Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kembali lagi bersama Ustadz Nasafi Kali ini kita akan belajar tentang Taksiran Bilangan Cacah Dalam materi taksiran dan pembulatan bilangan cacah Ini ada dua yang akan kita pelajari Yang pertama pembulatan dan penaksiran Kepuluhan terdekat Dan ke ratusan terdekat Dari keduanya ini memiliki rumus yang sama Yakni untuk angka 0, 1, 2, 3, dan 4 Depannya tetap dan belakangnya diganti 0 Untuk angka 5, 6, 7, 8, dan 9 Depannya ditambah 1 dan belakangnya diganti 0 Langsung saja kita bahas ke puluhan terdekat Rumusnya saya taruh sini ya Biar tidak lupa 48 Jika dibulatkan ke puluhan terdekat Hasilnya adalah Yang perlu diperhatikan di sini angka 4 adalah angka puluhan Dan angka 8 adalah angka satuan Yang angka puluhan kita beri garis bawah Dan yang angka satuan kita beri lingkaran Coba diperhatikan angka yang ada di dalam lingkaran Karena dia berada pada rumus kedua Oleh karena itu Angka di depannya harus kita tambah 1 Dan angka di belakangnya yang ini harus kita ubah menjadi 0 Sehingga 48 Jika dibulatkan ke puluhan terdekat Maka hasilnya adalah 50 Contoh berikutnya 184 Bilangan puluhannya adalah 8 Dan bilangan satuannya adalah 4 Maksud saja kita beri garis bawah dan lingkaran Yang ada di dalam lingkaran Itu masuk ke rumus nomor 1 Oleh karena itu Depannya tetap Dan belakangnya kita ganti 0 Sehingga 184 Jika dibulatkan ke puluhan terdekat Hasilnya adalah 180 Berikutnya operasi hitung 62 ditambah 178 Nah ini jika dibulatkan ke puluhan terdekat Hasilnya berapa Langkahnya kita hitung satu-satu dulu Kita bulatkan satu-satu Kemudian kita jumlahkan 62 6-nya puluhan 2-nya satuan Angka yang berada di dalam lingkaran Masuk ke rumus nomor 1 Sehingga angka 6 Ini tidak perlu kita tambah 1 Dan angka berikutnya Kita ganti 0 Sehingga 62 Jika dibulatkan ke puluhan terdekat Hasilnya adalah 60 178 Angka puluhannya 7 Dan angka satuannya 8 Masuk saja kita kasih garis bawah dan lingkaran Perhatikan angka yang ada di dalam lingkaran Ini masuk ke dalam rumus kedua Sehingga 178 Jika dibulatkan menjadi 180 Apakah ini sudah selesai? Belum Ini belum selesai Ini perlu kita jumlahkan 60 ditambah 180 Hasilnya 240 Sekarang kita beralih ke ratusan terdekat Rumusnya masih sama ya Untuk angka 1, 2, 3, 4 Depannya tetap Belakangnya ganti 0 Untuk 5, 6, 7, 8, 9 Depannya tambah 1 Belakangnya ganti 0 Contoh pertama 230 230 230 Itu Angka ratusannya 2 Dan angka puluhannya 3 Di sini yang kita kasih garis bawah Adalah angka ratusan Karena ini dibulatkan ke ratusan terdekat Coba perhatikan yang ada di dalam lingkaran Karena angka 3 ini berada pada rumus nomor 1 Berarti angka di depannya Berarti angka di depannya tetap Dan angka di belakangnya Ini perlu kita ganti 0 Sehingga 230 Jika dibulatkan ke ratusan terdekat Hasilnya adalah 200 Dan berikutnya 8294 Angka ratusannya 2 Dan angka puluhannya 9 Angka 9 itu masuk pada rumus nomor 2 Sehingga 8294 Jika dibulatkan ke ratusan terdekat Hasilnya 8300 Sekarang kita ke contoh soal operasi hitung 8.713 Dikurangi 5.280 Jika dibulatkan ke ratusan terdekat Hasilnya berapa 8.713 Angka ratusannya adalah 7 Dan puluhannya adalah 1 Karena 1 ini berada pada rumus nomor 1 Sehingga ini 7-nya tetap 8.713 Dibulatkan menjadi 8.700 Dikurangi 5.280 Angka ratusannya 2 Angka puluhannya 8 Angka 8 itu masuk pada rumus nomor 2 Sehingga 8.280 Jika dibulatkan ke ratusan terdekat Hasilnya adalah 5.300 Sehingga 8.700 Dikurangi 5.300 Hasilnya 3.400 Oke anak-anak Itu yang bisa saya sampaikan hari ini Semoga bisa bermanfaat Dan membantu pembelajaran kalian di rumah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya